semua ajaran dhamma akan ditinggalkan, akan dilupakan oleh manusia sahabat siswa buddha, namo buddha yaya berkat karma baik, tentunya kita masih bisa membahas dhamma pada kesempatan video kali ini saya akan membahas bagaimana dhamma sejati itu bisa tetap bertahan dan lestari dhamma sejati atau ajaran buddha tetap bisa bertahan ini adalah tergantung dari umat buddha itu sendiri dalam sadhama pati rupaka sutta sang buddha menyampaikan ada beberapa hal yang mempengaruhi lenyapnya atau tidak dikenalnya ajaran buddha dalam sutta ini diceritakan yaitu Biku Mahakasapa menanyakan kepada sang buddha mengapa saat peraturan kemoralan itu lebih sedikit tetapi banyak para Biku yang mencapai tingkat-tingkat kesucian akhir atau arahat tetapi pada saat lebih banyak peraturan moral yang diterapkan lebih sedikit para Biku yang mencapai tingkatan-tingkatan kesucian akhir atau arahat sang buddha memberikan penjelasan yaitu dhamma sejati akan tetap bertahan akan tetap bertari jika dhamma yang palsu atau yang bukan ajaran sang buddha bukan dhamma bukan dhamma sejati itu muncul di dunia ini kemudian sang buddha memberikan perumpamaan emas murni akan tetap bertahan akan tetap dicintai oleh manusia jika tidak muncul emas yang palsu tetapi ketika ada emas yang palsu muncul maka manusia mulai banyak yang meninggalkan emas asli karena emas yang palsu ini adalah lebih mudah mendapatkan lebih murah lebih mudah pemeliharaan dan sebagainya makanya emas yang murni itu tidak lagi menjadi hal yang populer karena emas yang palsu bisa disamakan atau mirip-mirip secara penampilan dan disitulah emas yang murni akan mulai ditinggalkan oleh manusia kemudian sang buddha juga menyampaikan dalam suta ini yaitu sadama patirupakasuta ada empat jenis umat buddha yaitu para biku, bikuni, upasaka, dan upasika upasaka adalah umat awam laki-laki dan upasika adalah umat awam perempuan adalah manusia atau orang yang sangat berperang dalam lestari atau tidaknya dhamma sejati hal yang bisa mempengaruhi lenyapnya dhamma sejati yang pertama ketika empat jenis orang ini yaitu para biku, bikuni, upasaka, dan upasika yang pertama tidak lagi menghormati buddha tidak menghormati sang buddha yang kedua ketika empat jenis orang ini tidak lagi menghormati dhamma yang dhamma dikatakan bukan dhamma yang bukan dhamma dikatakan dhamma diseleweng-selewengkan penyelewengan dhamma dibikin sandaan dan sebagainya ini adalah perilaku-perilaku yang kurang baik sebenarnya ketika ada seseorang yang bukan dhamma yang jelas-jelas itu bukan ajaran buddha dikatakan ajaran buddha yang ajaran buddha dikatakan bukan ajaran buddha ini adalah contoh perilaku dari umat buddha sendiri yang secara tidak langsung akan menghancurkan dhamma sejati itu sendiri kemudian yang ketiga adalah tidak memiliki hormat lagi kepada sangga sangga disini adalah perkumpulan para biku maupun bikuni ketika para biku itu sendiri bikuni itu sendiri umat awam upasaka dan upasika tidak memiliki hormat lagi kepada perkumpulan para biku maka dhamma juga akan ditinggalkan oleh manusia atau dhamma sejati tidak akan bertahan kemudian yang keempat jika biku, bikuni, upasaka dan upasika tidak memiliki hormat lagi kepada sila pelaksanaan sila tidak mempraktekan sila-sila tidak mempraktekan peraturan-peraturan kemoralan yang seharusnya dilakukan ini mulai ditinggalkan sila itu sendiri kemoralan mulai dilanggar tidak memiliki rasa hormat terhadap kemoralan kemudian yang kelima jika empat jenis manusia ini tidak lagi memiliki rasa hormat terhadap samadhi atau ketenangan batin tidak memiliki rasa hormat terhadap ketenangan tidak mencintai ketenangan nah disitulah dhamma sejati bisa lenyap di dunia ini ditinggalkan oleh manusia tetapi selama empat jenis manusia ini masih hormat kepada buddha dhamma, sangga melakukan perbuatan-perbuatan baik menjalankan sila hormat kepada sila kemudian melaksanakan samadhi atau meditasi senang dengan ketenangan maka dhamma sejati akan tetap bertahan demikian juga sang buddha menyampaikan dalam cakawati sihanadasuta ketika moral manusia menurun dibarengi dengan usia rata-rata manusia menurun disitu dhamma mulai ditinggalkan bahwa merosotnya moral dan menurunnya usia rata-rata manusia ini juga mempengaruhi terhadap keinginan manusia untuk mengetahui untuk mempelajari untuk mempraktekan sila atau kemoralan dan samadhi pada saat itu ketika usia rata-rata manusia menurun kemoralan manusia merosot maka yang namanya ajaran-ajaran kebaikan ajaran dhamma tidak hanya ajaran buddha sebenarnya semua ajaran dhamma akan ditinggalkan akan dilupakan oleh manusia karena apa? karena moral manusia itu diibaratkan sebagai binatang mereka lebih mementingkan perut bagaimana cara mendapatkan makanan sehari ini makan apa? saya besok makan apa? dan seterusnya karena persaingan hidup di masa yang akan datang pasti lebih komplek jadi sahabat siswa buddha kita sebagai umat buddha memiliki peranan penting untuk menjaga dhamma supaya tetap lestari supaya tetap terjaga supaya tetap dikenal oleh umat buddha oleh umat manusia tentunya untuk kebahagiaan manusia itu sendiri untuk kebahagiaan semua makhluk karena nilai-nilai ajaran buddha memang untuk semua makhluk untuk alam semesta bagaimana kita mencintai makhluk lain bagaimana kita mencintai alam apalagi kita mencintai sesama manusia ini adalah ajaran dhamma sejati dimana kita yang mengarahkan kita untuk menjalankan kemoralan untuk kebahagiaan semua makhluk tidak hanya diri kita sendiri demikian sahabat siswa buddha semoga bermanfaat saya akhiri Sabe Sata Bawantu Sukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia satu-satu-satu selamat menikmati